Jumlah pasien terjangkit COVID-19 yang sembuh sampai 12 September 2020 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Mayoran Jakarta mencapai 12.506 orang. Kepala Penerangan Kogab Wilhan 1 Kolonel Marinir Aris semudian mengatakan jumlah pasien sembuh merupakan akumulasi dari pencatatan sejak 23 Maret 2020. Sejak dibukanya Wisma Atlet sebagai Rumah Sakit Darurat COVID-19 pada 23 Maret 2020 hingga 12 September hari ini, total 12.506 pasien sembuh dari 14.628 pasien terdaftar. Terhitung hari ini bertambah 110 pasien sembuh, sementara 2 dirujuk ke Rumah Sakit COVID-19 dan 2 lainnya pulang atas permintaan sendiri. Ada pun untuk jumlah pasien meninggal masih sama yaitu 5 orang. Sedangkan per 12 September, total pasien yang diisolasi mandiri di Wisma Atlet sebanyak 1.686, di mana 875 diantaranya laki-laki dan 811 wanita. Dari 1.686 pasien isolasi, 1.684 diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19, sementara 2 lainnya bersatus suspek. Dan saat ini Satgas COVID-19 telah membuka 2 tower baru, yakni tower 4 dan 5. Untuk tower 5 masih dalam tahap persiapan kelengkapan fasilitas, sedangkan tower 5 telah resmi beroperasi sejak kemarin Jumat 11 September 2020.